Pemirsa Nyambut Bulan Suci Ramadhan Ika Matsaba Lan Irmus Mujahidin Babakan Gebang Kabupaten Cirebon nyelenggar akan lomba mewarnai. Ikatan Remaja Musola Mujahidin Lan Ika Matsaba Desa Babakan Gebang Kejamatan Babakan Kabupaten Cirebon ngelaksana akan lomba mewarnai. Kegiatan Kang Disambut Antusias Kien digelar dalam rangka Nyambut Tekae Bulan Suci Ramadhan. Para peserta Kang Rupa Aken Anak-Anak Kien diharapakan bisa ngadirakan kreativitas lewat lomba mewarnai. Sekaligus Dadi Ajang Sulatur Rahmi, Lui-Lui dalam momen maraki Ramadan. Panitia Lomba Mewarnai Gen Neka Aken Dai Cilik asal Cirebon. Kang sempat ngejuarai lomba pildacil tingkat nasional Zelda Zidaya Mahira. Karuh harapan bisa Dadi Semangat Kang Go Anak-Anak Ambir Bisa Berprestasi. Sementara Kuen Dai Cilik Kang Asali Sing Desa Ender Kien Gen nunjukakan aksi ninghadepan para peserta lomba Karuh Gaya Hase. Lewat kegiatan lomba mewarnai Kien diharapakan Dadi Kegiatan Positif Kang Bisa Ngerangsang Kemampuan Anak Karuh nunjukakan kreativitas. Mohamad Solihin, RCTV, Cirebon. Tradisi Drukdak wisdadi tradisi Kang Nanda Aken tekaya wulan Ramadan. Kayaning keraton Kacirbonan karung langsungakan tradisi Drukdak karung nabuh beduk ning langgar keramatir tas sumirat. Sultan Kacirbonan Sanga, Pangeran Raja Abdul Gani Nata Diningrat, Bareng Abdi Dalem, Wargi Keraton, Tokoh Agama Lan Sejene, ngelangsungakan tradisi Drukdak. Tradisi Kien dilakukan pas bulan puasa tiba. Biasai tradisi Drukdak dilakukan sewisi asar, Kang Nanda Aken lamun wis manjing wulan puasa. Biasai tradisi Kien mukul beduk berulang-ulang ning langgar keramatir tas sumirat keraton Kacirbonan. Sultan Kacirbonan Sanga ngomong tradisi Kien dilakukan sewisi anai perhitungan wulan puasa. Dari tanda ngupai weru ning masyarakat karung ngebunyi akan beduk, ambir masyarakat siap-siap Kang Ngo ngelaksana akan ibadah tarawih, sahur lan puasa ning sekiki. Diharapakan Radisi Kien bisa terus dilestari akan, dari peninggalan secara turun-temurun. Kang Ngingetakan ning masyarakat, ambir ning katakan ibadah ning wulan puasa. Sampai jumpa.